Halo selamat pagi sahabat Lampung Pos, Anda bersama saya Karisma Kristi dalam Lampung Pos update hari ini 14 Februari 2024. Harian Umum Lampung Pos menjajikan informasi yang menarik dari berbagai wilayah di provinsi Lampung. Untuk headline halaman kota Harian Umum Lampung Pos hari ini menjajikan berita pemeriksaan saksi kasus KONI dihentikan sementara. Dan masih di halaman yang sama ada juga berita mengenai enam anak buah Freddy Pratama dituntut 16 tahun. Sementara di halaman Ruah Jurai Harian Umum Lampung Pos edisi hari ini menjajikan berita utama penumpang naik signifikan saat libur panjang. Dan masih di halaman yang sama ada juga berita mengenai Kapolres klaim situasi aman jelang pemilu. Dan untuk halaman 1 Harian Umum Lampung Pos kami menyajikan laporan utama awasi suara di TPS. Di dalam laporan ini memuat anggota PTSP mendokumentasikan gambar khususnya hasil perhitungan suara yang dicatat di C1 Plano untuk di input ke dalam aplikasi milik Bawaslu. Masih di halaman yang sama Harian Umum Lampung Pos juga menyajikan berita kepala daerah dorong warga mencoblos di TPS. Demikian sepintas berita utama Harian Umum Lampung Pos yang kami sajikan untuk Anda. Jangan lupa untuk baca selengkapnya edisi cetak Harian Umum Lampung Pos atau Anda juga bisa berlangganan koran digital kami yakni lambungpos.id. Dukung terus kami dengan cara subscribe serta follow sosial media Lampung Pos lainnya. Terima kasih telah menonton!